Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah para pemirsa Raja TV yang saya muliakan semua dari kita punya HP dan saya yakin betul HP kita sudah melalaikan sebagian besar dari kita maka ada perkataan menarik disini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud yang dinukil perkataan tersebut oleh al-imam Abdullah bin Mubarak dalam kitab beliau Az-Zuhud Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa suatu saat Abdullah bin Mas'ud melihat seseorang yang sedang berdoa kepada Allah tapi di tangannya masih ada bebatuan jadi mungkin dia berdoa tapi dia masih main batu-batuan kemudian Abdullah bin Mas'ud menasihati orang tersebut yang artinya jika engkau meminta sesuatu kebaikan kepada Rabbmu maka janganlah saat engkau meminta saat itu pula engkau memegang bebatuan apa maksudnya di zaman dahulu belum ada HP orang kadang-kadang berdoa kepada Allah tapi dia masih disibukkan dengan bebatuan hatinya tidak khusyuk maka bagaimana sekarang di zaman sekarang HP kita kadang-kadang sangat melalaikan sebagian dari kita dari berdikir kepada Allah dari khusyuk membaca Al-Quran bahkan ada sebagian kadang-kadang orang Assalamualaikum Warahmatullahi kemudian Assalamualaikum yang ke kiri ini tangan sudah langsung masuk HP sudah masuk kantong untuk mengambil HP belum selesai salam bagaimana HP melalaikan seorang bapak saat anaknya memerlukan perhatiannya bagaimana HP melalaikan seorang ibu saat anaknya memerlukan bimbingannya maka hati-hati jangan sampai kita berdoa sedangkan hati kita tidak khusyuk jangan sampai kita berdoa sedangkan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak menjadikan hati kita tenang saat meminta kepada Allah dan hati-hati hati-hati benda yang disebut HP tersebut sungguh begitu banyak orang-orang terlalaikan dari zikir tidak pernah baca Quran jauh dari zikir pagi sore jauh dari memperhatikan istri dan anak-anak gara-gara dia sibuk dengan HP baik itu dengan media sosialnya murajah terus media sosial sedangkan murajah Al-Quran tidak pernah bahkan kadang-kadang di acara keluarga acara yang kita aturannya sedang bercengkrama dengan istri kita anak-anak kita misalkan makan di sebuah rumah makan tetapi sebagian bapak atau sebagian ibu bahkan semua dari anggota keluarga masing-masing memegang HP-nya jadi runyamlah acara bercengkrama dengan keluarga tersebut membuat anak tidak beradab kepada orang tuanya membuat orang tua tidak perhatian terhadap anak-anaknya maka hati-hati jangan sampai seseorang tersibukkan dengan HP-nya dari mengerjakan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah SWT Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih